Hai Assalamualaikum Selamat berjumpa kembali kali ini yang akan kita bahas adalah tentang atom molekul dan ionnya baik sebelum kita melanjutkan kita flashback kembali tentang pengertian kimia arti penting kimia bahwa kimia adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari komposisi dan sifat materi ya apa itu materi materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa kemudian masa itu adalah ukuran jumlah materi yang terdapat dalam suatu sampel kita flashback kembali kemudian lima subjek dalam ilmu kimia ya tadi ada cabang kimia ya yang pertama kimia analisa ya kimia analisa ini berkonsentrasi pada komposisi sinyawa ya kemudian kimia organik ya inorganic chemistry itu fokus utamanya membahas sinyawa tanpa karbon ya kemudian dalam kimia organik itu membahas semua sinyawa yang mengandung karbon ww kimia ya itu bahas kimia yang berhubungan dengan makhluk hidup dan ada kimia fisika ya itu mendeskripsikan tingkah laku bahan kimia ya dan di kimia fisika juga terdapat banyak perhitungan matematika ya jadi walaupun ini ada cabang-cabang kimia tapi masing-masing itu tanpa ada batasan yang jelas karena memang saling berkaitan ya dan bisa juga overlap ya itu subjek dalam ilmu kimia ya misal dalam atlet ketika berlatih ya ini misal ada atlet yang lari menendang bola ya secara kimia fisika itu seorang ahli kimia fisik mungkin mempelajari faktor yang mempengaruhi pernafasan selama latihan ya pada baru-baru disini mempelajari faktor yang memaruhi pernafasan kemudian dari sisi kimia organik nih ya atlet menghirup bahan kimia ya dikembangkan oleh kimia organik untuk mengendalikan bijalah asma ya ini ada alat untuk mengendalikan bijalah asma kemudian dari sisi ini kimia analitik itu bagaimana mengembangkan tes kimia analitik untuk mendeteksi bahan kimia dalam darat pengujian membantu menunjukkan apakah organ-organ dalam tubuh bekerja dengan baik ya kemudian dalam kimia anorganik nih seorang ahli kimia anorganik mungkin menjelaskan bagaimana kurangnya kalsium dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perbaikan tulang ya dan dari sisi biokimia seorang ahli biokimia bisa mempelajari bagaimana energi yang digunakan untuk kontraksi otot diproduksi dan disimpan ya ini dari berbagai sisi kimia ya kemudian kita flashback kembali tentang metode ilmiah ya jadi metode ilmiah itu diawali dari observasi dulu setelah observasi ya itu digunakan untuk mendapatkan informasi ya dengan baca indera kita kemudian hipotesis ya hipotesis dapat direvisi berdasarkan data eksperimen jadi ini memang siklusnya ada hipotesis dan eksperimen nih ya ekspertensi adalah penjelasan usulan didasarkan pada pengetahuan sebelumnya ya atau hasil observasi sebuah tubakan ilmiah kemudian dari eksperimen ini kemudian dari eksperimen ini eksperimen itu apa sebenarnya prosedur yang digunakan untuk menyatakan ya selain membuktikan ya kemudian dari eksperimen menghasilkan hukum itu adalah ringkasan hasil pengamatan dan eksperimen ya ringkasan dari hasil pengamatan dan eksperimen hukum itu menceritakan apa yang terjadi kemudian dari eksperimen ini juga ada siklus dengan teori ini saling berkaitan ya jadi teori itu telah diuji dengan banyak eksperimen dan diubah jika perlu ya teori tersebut jadi teori ini menjelaskan hasil pengamatan yang telah teruji dengan baik tidak bisa hanya dengan suatu penemuan baru saja ya jadi ini adalah metode ilmiah siklusnya seperti ini dalam penelitian ya itu siklusnya pasti seperti ini oke materi kimia apa itu materi kimia ini materi kimia itu disusun oleh atom atom ya dimana atom berkombinasi itu membentuk suatu molekul misal cara menggambarkan molekul ya metana ini menggunakan simbol kimia ya dengan garis sebagai penghubung ya C4 metana ini kemudian struktur model tiga dimensi bola pasak ya ini disini ball and stick model ya kemudian model 3D space filling model ini seperti ini itu menggambarkan molekul ya metana kemudian sejarah awal kimia itu gimana sih jadi sebelum abad ke-16 yang terjadi abad ke-16 alkemi ya itu berupaya mengubah logam murah menjadi emas ya mereka menemukan ide tentang atom namun hal ini tidak berkelanjutan ya mereka mereka belajar beberapa unsur dan belajar untuk itu menyiapkan asam mineral ya itu sebelum abad ke-16 kemudian yang terjadi abad ke-16 bagaimana sih jadi Jerman mengembangkan sistem metalurgi ini mengurnikan logam dari bijinya kemudian Swiss itu mengembangkan mineral ya untuk bidang pengobatan kemudian abad ke-17 Robert Boyle ya seorang kimiawan pertama yang melakukan percobaan secara kuantitatif ya kita ketahui Boyle ya ada hukum Boyle di situ kemudian hukum dasar kimia ya hukum konservasi masa kita ketahui Antoin Lafoisier Lafoisier ya abad ke-18 itu menyatakan bahwa masa tidak dapat diciptakan atau dihancurkan ya tetap ya jadi di sini misal ada ini ya dua cairan dimana kalau masing-masing dikurangi kemudian ditambahkan ke yang satunya maka masanya juga akan tetap ya kemudian hukum dasar kimia ya jadi hukum perbandingan tetap yang dikemukan oleh Joseph Rouse abad ke-19 menyatakan suatu sinyawa yang diberikan selalu mengandung proporsi yang sama persis unsur ya sama persis unsur menurut masa contoh karbo tetra klorida ya selalu satu atom karbon per 4 atom klorin ya contohnya air selalu berisi 89% oksigen dan 11% hidrogen ya kemudian teori atom dalton ya pada tahun 1808 jadi ketua hukum menjadi dasar eksperimental bagi teori atom dalton ya yang pertama itu materi disusun oleh partikel kecil tak terbagi yang disebut atom ya yang kedua menyatakan bahwa setiap atom tidak dapat dirusak misal dalam reaksi kimia atom itu mengalami penyusunan ulang dari satu set kombinasi ke kombinasi yang lain tanpa memecat atom itu sendiri yang ketiga dalam unsur murni semua atom adalah sama ya dalam masa dan sifat yang keempat atom dari unsur yang berbeda beda masa dan sifat lainnya yang kelima jika atom dari unsur-unsur berbeda menyusun sinyawa kimia partikel baru yang lebih kompleks terbentuk tetapi perbandingan atom penyusun selalu dalam perbandingan bilangan bulat yang ketat selesai oke kemudian dukungan untuk teori atom dalton ya jadi apabila dua unsur membentuk lebih dari satu sinyawa maka perbedaan masa satu unsur yang bergabung dengan jumlah masa yang sama dari unsur lain merupakan perbandingan sederhana bilangan bulat ya jadi contoh data eksperimen disini ini ada sinyawa sulfur dioksida dengan sulfur dioksida maka disini masa kurannya ya dua ya kemudian dari masa sulfur 1 gram oksigen 1 gram kalau sulfur dioksida masanya 2,5 gram dengan masa sulfur 1 gram dan oksigen 1,5 gram ya misal disini ada digambarkan sulfur warna kuning kemudian oksigen warna merah disini ada sulfur dioksida yang terdiri dari 1 atom sulfur dan 2 atom oksigen ya disini sulfur dioksida 1 sulfur kemudian 3 oksigen nah setiap molekul mempunyai 1 atom sulfur ya satu molekul ini mempunyai 1 atom sulfur sehingga jumlah masa sulfur juga sama dengan perbandingan masa oksigen adalah 3 banding 2 jadi faktor tersebut mengikuti teori atau galton ya bahwa atom suatu unsur itu mempunyai masa yang konstan dan karakteristik yang disebut masa atom atau berat atom ya contoh itu untuk setiap sampel hidrogen fluorida perbandingan atom F terhadap H itu 1 banding 1 sedangkan perbandingan masa F terhadap H 19 banding 1 ya hal ini mungkin jika masa atom F 19 kali lebih berat ya dari masa atom H yang mana saja dalam soal latihan ini ya salah satu sinyawa yang digunakan untuk mencairkan es atau salju di jalan raya adalah kalsium klorida ya kebandingan masa kalsium dan klorin dalam sinyawa ini adalah 1 gram kalsium untuk 1,77 gram klorin manakah campuran kalsium dan klorin yang akan menghasilkan kalsium klorida tanpa ada sisa kalsium atau klorin setelah reaksi berlangsung nah ini adalah pilihan ABCDE ya disini masing-masing ada berat atau masa dari kalsium dan masa klorin ya nah disini kalau kita mau menjawab ya kita tinggal bandingkan ya kalau memang perbandingan disini ya untuk ini kan klorin bagi kalsium ini klorinnya 1,77 kemudian kalsiumnya 1 jadi kan berbandingannya 1,77 ya makanya yang benar dari antara ABCDE ini ya sini D ya CI ya CI nya berapa nih 2,39 bagi CA 1,35 ya sekitar sini 1,77 maka jawabannya D kemudian kemudian soal latihan disini selanjutnya 2 amonia tersusun atas hidrogen dan nitrogen dengan perbandingan 3,33 gram nitrogen dibandingkan dengan 2 gram nitrogen A itu jika suatu sampel amonia mengandung 6,28 gram ya jadi hidrogen berapa gram ya jadi tadi ya oke saya ulangi lagi maaf ya jika suatu sampel amonia mengandung 6,28 gram hidrogen berapa gram nitrogen dalam sampel ya jadi yang ditanyakan adalah berapa gram nitrogen jadi disini masa N adalah 9,33 gram nitrogen bagi 2 gram nitrogen alih 6,28 gram nitrogen jadi 29,30 gram nitrogen ya ini dicaret jika yang kedua 4,56 gram nitrogen bereaksi sempurna dengan hidrogen berapa gram amonia yang terbentuk jadi masa H sama dengan 2 gram nitrogen bagi 9,33 gram nitrogen dikali 4,56 gram nitrogen jadi tinggal disoaret sempat 0,98 gram hidrogen jadi masa ammonia ya ini masa nitrogen plus masa hidrogen jadi masa nitrogen berapa 4,56 gram dan masa hidrogen 0,98 jadi 5,54 oke disini ada hipotesis afogadro ya pada tahun 1811 jadi pada suhu dan tekanan yang sama dua gas yang berbeda dan memiliki volume yang sama itu mengandung jumlah partikel yang sama ya sel 5 liter oksigen dan 5 liter nitrogen itu mengandung sebuah partikel yang sama itu adalah hipotesis dari afogadro ya kemudian model atom Thomson ya pada tahun 1903 403 jadi kesimpulannya itu sebuah atom terdiri dari awan hifus muatan positif dengan elektronegatif tertanam secara acak di dalamnya ya model ini sering disebut model protikismis ya kemudian mengamati sinar katoda ya itu diproduksi pada elektroda negatif dan ditolak oleh kutub negatif medan listrik ya dan sinar katoda adalah aliran partikel bermuatan negatif yang sekarang disebut elektron jadi ini merupakan model atom Thomson ya dimana muatan yang positif itu tersebar hampir ke seluruh atom ya sedangkan yang negatif secara acak tertanam dalam atom kemudian model atom Brutal Ford pada tahun 1911 jadi sebuah atom dengan pusat padat ya muatan positif ya padat positif atau nukleus dengan elektron yang bergerak di sekitar nukleus pada jarak yang relatif besar untuk jari-jari atom ya oke ini adalah model atom Brutal Ford ya jadi jari-jari atomnya 1 x 10 pangkat min 10 meter ya ini jari-jari inti atomnya 5 x 10 pangkat min 15 meter jadi agak jauh ya perbandingannya jari-jari atom dengan jari-jari inti atom misal nih jika suatu atom seukuran dora senayan maka volume intinya akan sebanding dengan ukuran klereng ya itu perbandingan dari inti dan atomnya seperti gedora senayan dengan ukuran klereng terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih